Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, selamat bergabung ya Nah, kali ini ada temuan di rumah pelanggan Nah, disini untuk meter perabayar ya Keluar gambar tangan dan juga tulisan periksa Nah, disini saya akan berikan dua langkah Cara ya, untuk penormalan kembali Tanpa harus ribet ya Panggil sana sini Cukup Anda ikuti dua langkah cara ini ya Jika di rumah teman-teman Terdapat gangguan ya Khususnya meter perabayar Keluar gambar tangan dan tulisan periksa ya Nah, kebetulan rumah pelanggan kita ini lumayan dekat ya Jadi kita bisa gerak cepat Untuk membantu mengatasi keluhannya ya Nah, ini kebetulan mereknya Merek Hexing ya Untuk metranya Nah, untuk langkah pertama ya teman-teman Coba periksa kembali instalasi rumah Anda ya Nah, yang paling mudah Teman-teman bisa cek di bagian box MCB Atau di box screennya ya Nah, biasanya untuk kabel ground dan kabel netral itu tersambung Atau terkonek dan juga dikoppel menjadi satu ya teman-teman Nah, ayo coba kita cek di box MCB-nya ya Dan ternyata kabel ground dan kabel netralnya Memang dikoppel menjadi satu Seperti ini ya teman-teman Nah, ini Nah, kalau untuk meter pasca atau meter yang biasa ya Sih, kalau dikoppel seperti ini ya oke-oke saja ya teman-teman Nah, beda untuk meter prabayar ya Atau pulsa itu tidak dianjurkan ya teman-teman Nah, disini untuk kabel netral dan kabel ground yang terkoppel menjadi satu ya Nah, disini untuk groundnya coba teman-teman putus saja ya Nah, teman-teman langsung putus saja untuk kabel ground yang terkonek atau dikoppel ke kabel netral ya Nah, teman-teman bisa langsung putus saja ya Jangan lagi untuk kabel ground dan kabel netralnya ini dikoppel menjadi satu ya Nah, disini untuk kabel groundnya ini kita putus terlebih dahulu Nah, jika sudah terputus Nah, biasanya ini meter akan kembali seperti semula ya teman-teman Tanpa ada keluar gambar tangan dan juga tulisan periksa ya Nah, ayo coba kita lihat kembali ya Kemeterannya apakah bisa langsung normal atau masih tetap ya teman-teman Nah, kita cek Nah, disini untuk meternya masih tetap ya, masih sama Nah, untuk langkah kedua Nah, teman-teman bisa laporkan melalui aplikasi PLN Mobile ya Pada menu layanan informasi PLN Mobile Nah, disini teman-teman pilih menu pengaduan ya Disini teman-teman langsung pilih Kemudian teman-teman pilih gangguan tetangga tidak turut padam Dan pilih Kemudian masukkan nomor ID pelanggan atau nomor meternya ya Nah, disini saya masukkan nomor meternya Kemudian pilih cari ya Kita cari Jika sudah muncul teman-teman pilih Nah, disini teman-teman cocokkan untuk lokasinya ya Yang sesuai Kemudian konfirmasi Nah, disini teman-teman rekam atau foto terlebih dahulu ya Nah, disini teman-teman bisa pilih dari galeri Atau langsung ambil foto secara manual seperti ini Nah, kemudian jika sudah teman-teman pilih OK Kemudian masukkan atau input nomor telepon Anda ya Nah, kemudian disini ada deskripsi laporan Nah, teman-teman bisa tulis laporannya ya Atau misal disini keluar gambar tangan Atau juga bisa keluar tulisan periksa ya teman-teman Seperti ini Kemudian kirim pengaduannya ya Dan OK Nah, nanti 10 sampai 15 menit ya Nah, teman-teman akan mendapat pesan WhatsApp ya Dari petugas PLN-nya Nah, pesannya nanti seperti ini Nah, disini untuk langkah-langkahnya Bisa teman-teman cermati Terlebih dahulu Kemudian ikuti Untuk step by step Setiap langkahnya ya teman-teman Nah, untuk cara pengimputannya Disini yang teman-teman lakukan Matikan terlebih dahulu Untuk MCB Dimetron ya Nah, matikan seperti ini Kemudian masukkan CT Atau clear temper-nya ya Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Metranya sudah kembali normal Oke, teman-teman Jika ada pertanyaan Bisa teman-teman tanyakan Di kolom komentar ya Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!